ini lagi proses mupuk ya ini pemupukan pertama ini masih nurunin pupuknya ya Assalamualaikum Wr. Wb teman-teman semuanya dimanapun ada berada semoga sehat selalu dan menjarkan recitinya ya hari ini singkong saya pas umur 2 bulan ini ya 60 hari jadi pemupukan pertama ini ini kita menggunakan pupuknya ini ini ada Orea ada Bertipos dan ada pupuk NBK Enviro ini kita pupuk pemupukan pertama ya jadi ini lahannya seluas 1 hektare setengah ini tanemannya kita pupuk 7 kintal 6 kintal ya tapi itu ada 6 kintal yang 1 kintal itu pupuk kapur kapur dolomit ya nah ini ini pas umur 2 bulan singkongnya ya tapi ini termasuk tanemannya itu agak gimana ya kurang bagus karena bibitnya bibit muda jadi banyak yang mati ini banyak sulaman ya nyulam lagi kalau bibit muda itu dia tumbuh dulu setelah tumbuh belum keluar akar dia mati ya ternyata itu ya jadi lain dengan bibit tua kalau bibit tua itu ngakar dulu baru tumbuh jadi kalau bibit muda tumbuh dulu baru ngakar nah ini contohnya kalau bibitnya itu yang bonggolnya yang bonggolnya itu agak tua ya bagus kayak gini ya kita cek apakah ada penampakan buahnya nah itu buahnya ya udah kelihatan ini pas umur 2 bulan tapi sebelahnya masih akar calon buah jadi buahnya belum rata nah itu ini baru umur 2 bulan pas hari ini ya 60 hari ini baru mau mupuk pertama ini ya nah itu sayangnya ini banyak sulaman jadi kalau yang pendek seperti ini sulaman karena tadinya mati kalau bibit muda itu ya kayak gini jadi buat teman-teman langkah bagusnya kalau bibit itu tua tapi jangan terlalu tua ya kalau udah keluar jamur tua udah keluar jamur itu juga jelet juga jadi karakter bibitnya yang kelihatan tua tapi sehat gitu ya kita tanam bagus oke ini ya kita sambil mupuk ini ini pupuknya ini empat jenis pupuk yaitu NPKM Piro terus vertipos korea dan makpregil ya vertil makpregil ya itu umur 2 bulan udah seperti ini kalau gak salah bibit itu aturan ya udah rata udah umbinya udah besar-besar aturan karena bibit muda ya tapi harus disyukuri walaupun seperti ini nah itu oke terima kasih buat kawan-kawan yang nonton video saya semoga bermanfaat ya buat kawan-kawan semua dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati